Pengamat prediksi dugaan kecurangan pemilu akan sulit dibuktikan di persidangan MK. Peneliti senior lingkaran survei Indonesia Deni Jaya, Ardian Sopa memprediksi dugaan kecurangan pemilu akan sulit dibuktikan di MK. Sebab, Ardian mengatakan gugatan sengketa pilpres yang diajukan ke MK melawan logika mayoritas masyarakat, meski hal itu merupakan hak konstitusional. Hal itu disampaikannya sekaligus menjelaskan perihal hasil survei terbaru LSI Deni Jaya yang mengungkapkan mayoritas masyarakat sebanyak 89,9 persen menerima hasil keputusan KPU mengumumkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang di pilpres 2024 dengan sekali putaran. Menurut Ardian, penerimaan masyarakat luas itu sudah seharusnya juga dapat diterima oleh elit politik atau para kandidat yang kalah baik itu kubu 01 maupun kubu 03. Mengacu pada data hasil survei, Ardian memaparkan dari mayoritas yang setuju hasil rekapitulasi KPU sebesar 89,9 persen ada temuan menarik. Di mana pemilih Ganjar Mahfud menerima hasil pemilu sebesar 90,3 persen, Anies Muhaymin setuju 79,9 persen dan pemilih Prabowo Gibran menerima 93,8 persen. Dari situ terlihat kata Ardian, ada perbedaan pandangan antara elit parpol dengan para pemilih kandidat yang kalah. Ardian khawatir jika terus-menerus tidak mau menerima dengan tuduhan KPU melakukan kecurangan. Bukannya mendapat dukung dari masyarakat malah sebaliknya mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat. Ardian memprediksi persidangan gugatan pemilu akan sulit dibuktikan, karena hasil Pilpres 2024 sendiri sudah sesuai dengan kehendak rakyat. Terima kasih telah menonton!